Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswi semua dimanapun berada yang tentunya masih semangat belajar dimanapun berada baik belajar di rumah ataupun di tempat teman ataupun belajar di sekolah mereka ada pada kali konten kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teori cerita pendek Hai gimana pada pertemuan sebelumnya di konten sebelumnya sudah dibahas tentang definisi dan hakikat atau ciri khas ataupun apa nanya karakteristik sebuah cerpen yang namanya disebut cerpen ya Nah pada berikut ini akan kita bahas tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen Oke yang namanya unsur itu satu saja tidak ada maka benda itu cerpen itu atau apapun itu bila unsur yang seharusnya ada tapi tidak ada maka itu bukanlah cerpen unsur ibarat kita dalam ibadah sholat misalnya kan rukun ya Nah maka ini harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah cerpen menyusun sebuah cerpen kita harus wajib untuk memahami unsur yang harus ada di sebuah cerpen jangan-jangan cerpen yang kita tulis itu unsurnya kurang misalnya unsurnya harus lima harus enam nah kalinya kurang satu maka cerpennya tidak bisa disebut sebagai cerpen misalnya harus ada tokoh nanti kan tapi tidak ada tokohnya Apakah itu bisa dibuat sebagai cerpen tidak bisa karena yang yang namanya unsur itu harus ada ya Nah pada kali ini kita akan membahas unsur ini secara khusus unsur cerita pendek yang mungkin juga mirip dengan unsur cerita yang lain misalnya novel ataupun roman ataupun drama ya mungkin hanya beda-beda sisinya saja nah ada dua hal berkait dengan unsur unsur pembangun teks cerita pendek ini ya ada dua unsur yang harus kita ketahui kita ketahui dua yang pertama unsur intrinsik yang kedua unsur ekstrinsik yang paling wajib untuk kita ketahui adalah unsur intrinsik sebuah cerpen karena unsur intrinsik ini berkaitan dengan bendanya dengan wujudnya satu saja kurang maka itu wujudnya tidak ada ada beberapa hal ini kita sebutkan saja ya ada yang namanya tema tema itu mungkin di bawah tema nanti ada amanat ya ada pesan ada nilai-nilai nah yang kedua harus ada latar kalau tema itu wajib ada karena tema itu merupakan rohnya sebuah karya sastra puisi juga ada tema ya termasuk cerita pendek tanpa ada yang menjiwai rohnya sebuah karya maka karya itu tidak akan bisa muncul jadi kita yang pertama harus kita cari dulu ketika kita ingin membuat sebuah cerpen kita harus cari tema apa itu tema gagasan pokok yang menjiwai sebuah karya gagasan pokok yang menjiwai sebuah pulisan termasuk cerpen yang kedua unsur yang harus ada adalah latar bahasa lainnya adalah setting baik itu latar yang bersifat benda ada tempat kelihatan bisa dilihat ya Hai ataupun latar berupa waktu tak bisa dilihatkan tidak bisa diraba cuma diketahui saja latar waktu ataupun itu latar situasi salah satu diantara tiga itu harus ada Hai diharapkan tiga-tiganya baik itu latar waktu ya latar ada latar waktu latar tempat latar situasi nah ya ada tiga ini ada tiga nah ini seharusnya ada minimal satulah latar tempat kalau tidak ada tempat di mana ceritanya kejadiannya kan tidak tahu oke kita lanjut unsur intrinsik berikutnya adalah penokohan penokohan itu orang yang bermain di dalam cerpen itu ada yang disebut dengan tokoh sentral ada yang disebut dengan tokoh utama ada yang disebut dengan tokoh sampingan atau tokoh figuran nah salah satu diantara tokoh ini harus ada hadir hadir hadirnya adalah dalam bentuk penokohan berwatakan tokoh ya ada namanya ada wataknya dan ada sifatnya ada orangnya ada bendanya ada sifatnya itu tokoh ya jadi harus ada bagaimana wataknya apakah wataknya jahat wataknya suka berbohong wataknya suka berdusta pengkhianat itu penokohan ya namanya siapa sifatnya apa dan wujudnya seperti apa itu adalah penokohan itu wajib ada dalam sebuah cerpen baik dia sebagai tokoh sentral alias jagawannya ataupun sebagai tokoh utama temannya musuhnya ya antagonisnya antagonisnya ataupun sebagai sampingan tritagonisnya nah jadi minimal cerpen itu mempunyai tiga tokoh satu tokoh juga tidak masalah ya seperti latar tadi satu latar juga tidak jadi masalah yang penting ada diharuskan dianjurkan untuk ada semua bagian dari penokohan dan semua bagian dari latar itu ya nah udah baik kita lanjutkan materi yang berikutnya unsur berikutnya adalah sudut pandang nah sudut pandang itu artinya posisi si pengarang itu dia turut dalam cerita yang dia buat ataukah dia berdiri di luar cerita kalau dia turut dalam cerpen yang dia buat dia seakan-akan bercerita tentang pengalamannya dengan mengatakan dirinya sebagai aku orang pertama orang pertama ya aku akuan berarti berarti sudut pandangnya adalah orang pertama dia baik dia mau jadi pelaku sentral pelaku utama ataupun dia menjadi pelaku sampingan terserah dia yang bikin cerita ya nah itu sudut pandang tuh pengarangnya nah kalian kan nanti kan bikin cerita nah nanti kalian mau ikut dalam cerita itu sebagai tokoh aku orang pertama ataukah kalian sebagai orang ketiga diaan atau hanya sebagai nama orang yang kalian sebutkan misalnya watibudi berarti kan kalian orang ketiga tapi kalau kalian berkata aku aku berjalan di malam hari yang gelap walaupun ketakutan aku tetap terus berjuang nah itu namanya orang pertama sudut pandang pengarangnya pengarangnya ikut dalam cerita sebagai orang pertama mungkin dia sebagai sebulaku sentral alias jagawannya bisa juga sebagai tokoh lainnya ya nah siswa-siswa semua sudah ya ada sudah empat 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 hal yang kita bahas nah unsur pembangun tek cerpen berikutnya yang unsur intrinsiknya yang ada di cerpen itu yang bisa dilihat diraba di cerpen itu ya adalah alur harus ada alur nah alur ini adalah peristiwa atau kejadian dalam cerpen itu misalnya ketika dia berangkat pergi sekolah dia ditemani oleh teman-temannya nah ini misalnya paparannya ya ketika di jalan tiba-tiba jembatan hendak runtuh nah ini penggawatannya kan udah nah ketika dia mereka tetap mencoba untuk mendaki jembatan itu karena harus buru-buru ke sekolah tiba-tiba jembatan itu runtuh nah ini puncaknya udah gawat dah kan puncak cerita namun disaat wati dan kawan-kawannya mau jatuh ke sungai dan hampir tertindih oleh ayu tiba-tiba ada seorang satu bayangan yang berkelebat menyelamatkannya nah ini sudah penyelesaian ya kamu apa namanya pelerayan lah ya penyelesaian nah bagian dari pelerayan nah kemudian dia tiba-tiba merasa sudah berada di tengah hutan dan di rumah yang sangat indah ternyata dia ditolong oleh seorang jin yang baik hati dan dia dijadikan raja di hutan itu nah ini namanya penyelesaian nah jadi alur itu minimal ada lima bagian alur jalannya peristiwa ini ya rangkaian peristiwa ini pertama paparan dulu menyebutkan tokohnya siapa dimana kejadiannya di jalan apakah dimana nah kemudian penggawatan ada suatu peristiwa yang dialami tokoh yang menjadi masalah kemudian alur berikutnya adalah puncak cerita dimana suatu yang paling menegangkan ini tokoh mau mati atau mau hidup ya biasanya di bagian sini dipotong untuk cerpen yang bersambung supaya orang penasaran ini mati tokohnya mati apa hidup nah kemudian pelerayan pelerayan ini sudah ketemu titik penyelesaian dari sang tokoh entah dia mau bisa selamat dia bisa sembuh dari penyakitnya atau bagaimana nah kemudian penyelesaian penyelesaiannya akhir dari sebuah cerita tokoh akhirnya menikmati apa bisa berakhir dengan kesedihan bisa berakhir dengan penderitaan bisa berakhir dengan kematian bisa juga berakhir dengan kebahagiaan tergantung yang membuat alur itu kalian adalah sebagai penulis cerpennya kalian yang menentukan alurnya seperti apa apakah berakhir dengan kesedihan apakah berakhir dengan sebuah kesenangan atau kebahagiaan oke ya nah sudah nah ini adalah unsur yang harus ada pada sebuah cerpen satu judul cerpen satu tulisan cerpen yang terakhir amanat amanat ini sebenarnya sudah masuk di dalam tema tadi ya nah jadi amanat ini bisa disebut dengan pesan-pesan atau disebut juga dengan nilai-nilai banyak amanat-amanat yang bisa disampaikan dalam sebuah cerpen minimal ada satu amanat misalnya amanat tentang persahabatan amanat 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 tentang pendidikan ada nilai religius ya ada nilai kurutula kurutula budaya ada nilai sosial persahabatan moral tentang berlaku ahlak ada nilai apa lagi yang lainnya nilai estetika nilai keindahan ada lagi nilai apa namanya ya nilai sejarah ya nilai sejarah histori nah itu semua ada dalam sebuah amanat yang dibungkus dalam satu tema dalam sebuah cerpen dihidupkan oleh latar penokohan sudut pandang dan alur dalam cerpen itu nah siswa-siswi semua pasti kalian sudah memahami unsur cerpen itu apa saja ada lagi satu unsur extrinsic ini memang tidak wajib sebenarnya kalian ketahui dan tapi harus juga diketahui ya unsur extrinsic ini tidak terkait dengan cerpen tidak ada di ujian ya di ujian biasanya praktik untuk mengetahui unsur intrinsic karena unsur extrinsic ini harus membahas secara keseluruhan cerpen itu langsung ke biodata pengarangnya kalian tidak tahu unsur extrinsic sebuah cerpen kalau tidak bisa mengetahui pengarangnya latar belakangnya dari mana di masa zaman apa dia hidup dan dia berbahasa apa ya kalau dia pengarangnya hidupnya di masa 45 mungkin bahasanya adalah bahasa Melayu nilai-nilainya banyak nilai perjuangan bangsa misalnya kan jadi latar belakang pengarangnya adalah misalnya dari tentara dari pejuang atau dari sastrawan nah ini tidak wajiblah yang penting kalian tahu aja dulu bahwa unsur extrinsic itu bahasanya bahasa dari cerpen itu kemudian latar belakang dan nilai-nilai nah jadi siswa-siswi semua kalian sudah sudah memahami apa itu unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen nah jadi dapat disimpulkan bahwa unsur yang membangun teks cerita pendek itu beserta buktinya adalah jadi ada hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek semuanya menjadi unsur itu harus menjadi satu ya sesaling keterkaitan antara tema antara latar saling mendukung membungkus saling-bungkus saling membentuk sampai pada bagian sudut tandang ya semuanya menjadi satu yang harus terkait menjadi bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerpen itu harus ada ya harus bisa disebutkan nah kemudian ada struktur dan aspek kebahasan tek cerita pendek oke ini nanti akan kita bahas pada materi berikutnya oke untuk saat ini kira-kira sampai disini dulu karena sudah kepanjangan durasinya terima kasih benar-benar kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di komen atau di WA saya oke terima kasih semuanya siswa siswa semuanya yang sudah semangat untuk menyimak apa yang saya sampaikan demikian terima kasih atas perhatiannya atas penghargaannya sudah menonton sampai selesai jangan lupa like subscribe juga kalau belum komen komentarnya sangat berharga ya di dalam sebuah konten video orang nah bukti bahwa kita aktif itu nah kemudian bagikan jika ini bermanfaat bagi orang lain dianggap bermanfaat bagi teman-teman silahkan dibagikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati